Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel Jadi di video kali ini Aku mau mencoba Suatu alat yang bisa Untuk melihat kulit aku Dari dekat, yap Kalian yang pernah nonton video Dari Tina Yang, itu tuh Dia cobain yang namanya Digital Microscope, dan aku tuh setelah Lihat video dari dia, aku penasaran banget Jadi kayaknya asik banget gitu loh Bisa lihat kulit kita, kondisi kulit Kita tuh dari dekat, dan Aku juga kemarin itu sempat lihat Dari Faye, dia habis upload Video baru, dia juga cobain Microscope ini, dan Aku jadi kayak makin penasaran banget Pengen cobain, lihat kondisi kulit Aku yang punya Agnescar Terus kan ini aku punya, aku kayak benjolan Gitu, aku gak tau sebenernya ini apa Waktu kemarin aku tanya ke dokter Dia bilang, ini nih kayak gumpalan Komedo yang gak bisa Keluar gitu, jadi aku penasaran isinya Seperti apa, kalau kalian pengen Beli ini digital mikroskopnya Kalian bisa ketik di Shopee Ataupun di Lazada atau Tokopedia Banyak juga kok yang jual Untuk produk ini, harganya itu Cukup murah ya, sekitar 150 Ada yang 200 juga Terus ini, di dalamnya Dia kotak kardus putih Gini, di dalamnya itu juga Udah ada CD, jadi kita bisa Install CD-nya di Laptop kita atau di Komputer kita, tapi Sayangnya kemarin waktu dicoba sama suami aku Ini CD-nya kayak gak bekerja gitu Pertama sih sempat nyala ya Terus terakhir itu dia kayak Hasilnya tuh kayak buram gitu Jadi akhirnya dia cari Aplikasi lain Nah, kalian jangan tanyain ke aku Gimana cara nginstallnya Karena aku gak nginstallin Semuanya tuh diinstallin sama suami aku Jadi maaf banget Kalau seandainya disini aku gak akan Bisa kasih tutorial Cara menginstall produk ini Jadi kalian bisa cari di Youtube aja kali ya Oke, teman-teman Buat kalian yang penasaran Gimana sih kondisi kulit aku sekarang Setelah aku melakukan dermapen yang Kedelapan Oke, tonton-tonton video ini Jangan lupa untuk like, subscribe channel Youtube aku Dan nyalakan loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan video aku berikutnya Nah, untuk alatnya sendiri Dia tuh seperti ini Terus di bagian dalamnya nih Kayak ada LED-nya Terus ini juga ada zoom Ini untuk fokus Dan ya, ini Terus ini kabelnya Dicolokin ke laptop kita Dan untuk kondisi kulit aku Sekarang aku gak pake apa-apa Aku baru aja cuci muka Oke, teman-teman Sekarang aku akan mulai dari Pipi sebelah kanan Ini yang bagian atas Itu kalian lihat Aku gak ngerti sih Ini apaan sih Dia kayak Apa ya Pori-pori gitu gak sih Yang nyumbat-nyumbat gitu Tuh, di bagian rambutnya juga ada Di bagian bulu-bulunya itu Kayak ada apa ya Yang kesumbat gitu loh Terus ini Oh my god Ini apaan nih Kok bisa merah gitu ya Kalau dilihat sih Sebenernya kulit aku gak terlalu merah banget Ini dia tuh Nah ini ada merah-merah Dan aku gak tau itu apaan ya Wow, ada bulunya guys Padahal kalau kita lihat secara Apa ya Lihat ya sak mata gitu Gak terlalu keliatan ya bulunya ya Nah ini tuh Oh ampun Ternyata di wajah aku tuh ada komedonya juga Nah ini karena kulit aku berminyak nih Kayak ada berminyaknya Padahal sekarang itu Setelah cuci muka itu kulit aku tuh kayak terasa kering gitu loh Nah ini apaan Oh my god Ini kayak ada komedo gitu Apaan tuh Iyuh Geli banget Serem banget deh Itu ada bulunya guys Oh my god Wow Nah ini bagian sini nih Kayak kerasa Masih ada kayak sensitif gitu loh Nah makanya ini Kelihatan kayak merah-merah gitu Sekarang aku akan lihat yang bagian sebelah kiri Ini dia Kiri Masih merah-merah Itu juga Ini ada kayak Kesumbat lagi nih Pori-porinya Oh my god Ini masih terlihat kayak merah-merah gitu ya Nah ini ada merah-merah juga nih Oh my god kulit aku kenapa ini Nah ini nih bagian mascara aku Tuh tapi gak terlalu kelihatan juga ya Yang paling kelihatan tuh adalah minyak-minyaknya gitu loh Sama lekukan-lekukan tekstur kulitnya gitu Ini kulit aku tipenya berminyak banget nih Nah Oh my god Itu komedo lagi Seakan-akan kayak gunung mau meletus gitu Cermat ini ya pak nih Wow Wow Nih ini bagian yang tadi Ini bagian benjolan yang ada di pipi aku nih Aku gak tau sebenarnya ini apaan dulu Itu aku udah pernah Apa namanya Obatin kan ke dokter kan Terus ditusuk gitu Terus kayak komedo gitu keluar Dan akhirnya ke pes Terus sekarang tuh dia kayak gede lagi Besok aku mau Coba lagi ke dokter Ini yang bagian dagu Oh my god ada komedo Oh my god komedonya banyak banget Oh my god ada komedonya Oh my god Oh my god Oh my god Itu guys kalian bisa liat Oh my god Gila seru banget guys Sekarang aku akan langsung coba ke dahi ya Dahi ini gak terlalu Untuk dahi ini kayaknya gak terlalu banyak-banyak yang Apa ya bermasalah gitu deh Coba kita liat aja ya Ini dahi Kan gak ada masalah banget kan Cuma kayak dahinya ini kayak lebih kering aja nih Kulit kondisi kulitnya Tuh Gak ada masalah kan Maaf ya kalau buruk Kok terlalu goyang-goyang Ini dia dah ini Oke sekarang kita berlanjut ke bagian hidung Aku akan mulai dari sini Ini bagian hidung Oh my god Oh my god Biasanya tuh bagian hidung ini adalah bagian yang paling mencicikan Karena banyak komedo guys Tuh kalian bisa liat komedonya Ya ampun Oh my god Wow Bukan coba di bagian sini ya Itu dia Ini seperti kayak lagi nyari hata karun tuh Lihat kalian bisa liat tuh Ini aku gak tau ya Ini komedo atau tai lalat ya Tuh Eh maaf Tuh Kalian bisa liat kan Oh my god Komedo Bagian sini Wow Tuh dia tuh Ada komedonya guys Tapi kok komedonya ini kayaknya lebih ke apa ya Minyak yang berlebih gitu ya Terus kita coba yang bagian sebelah kiri Ini Eh ini dia ketemu nih Ketemu ada komedonya Nah ini apaan ya Disini Itu ketemu lagi komedo guys Oh my god Ini kayaknya besok aku harus Harus mulai pake pore pack deh Tuh Oh my god Oh my god guys Oke temen-temen itu dia tadi Hasil dari pencarian Bukan pencarian sih Hasil dari aku ngetes Mikroskop untuk kulit aku Ternyata bagian kulit aku tuh Bisa dikatakan masih banyak yang merah-merah ya Padahal sebenernya Kalau di reelnya tuh gak terlalu kelihatan merah banget Kalian bisa lihat sendiri kan Walaupun di kamera sebenernya kelihatan merah Karena kamera aku yang sekarang ini Dia tuh lebih setiap apa ya Setiap video itu dia lebih merah Dibandingkan dengan Sony aku Aduh aku serem banget tadi liatnya Apak tuh komedo itu kelihatan banget Dan ya aku rasa segitu dulu video hari ini Dan buat kalian yang punya request Aku harus lakukan apa dengan mikroskop ini Misalnya nanti Aku sih sebenernya kepikirannya pengen Waktu dermapen nanti aku pengen lihat Aku pakai mikroskop Aku pengen lihat si kondisi kulit Waktu dermapen itu seperti apa Nah kalau banyak juga request dari kalian Pengen aku buat video tentang dermapen Dengan menggunakan mikroskop ini Comment di komen box di bawah oke Dan ya thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Sampai ketemu di video berikutnya Bye Sampai ketemu di video berikutnya